Banyaknya harta aku di rumah, baju aku, berapa buang lamari Seandainya, nih kita ini kita berpikir, ini kita papur Seandainya aku isip mati, ini kayak apa berapa? Kalau aku pindah mengalihi aku kah, kena di akhirat di kubur Atau menyamani aku kah? Nah maka kesimpulannya sedikit dulu lah Kesimpulannya, jadi kita penting benar Memahami ini yang dibahas sejak bahasa kita Ini primer aja kita Arti primer ini itu subtansi Pokok, ada kawak ada Di dalam hidup kita ini 24 jam Sehari, seminggu, sebulan, setahun Harus yang diutamakan ini dua perkara Ilmu lawan ibadah Dan dua perkara ini harus kita utamakan Dan kita rasapakan kepada anak bini kita Nah, jangan kita saja yang mengerti paham ilmu lawan ibadah Anak bini kita kada Amunnya beisi bini lah Nah, amunnya kada beisi bini lain lagi Tak kurang sedikit Amun beisi bini bang Apalagi bini kada seikung misalnya Nah, tak berat sedikit tugas Kenapa tugasnya ini nih Menyadarkan bahwa kita ini ada Beisi tugas utama Di muka bumi Kenapa ini tuh? Ilmu lawan ibadah Jadi seluruh kegiatan apapun Di alam semestani Itu kada jauh-jauh untuk ilmu lawan ibadah Ilmunya sudah ditetapkan Mana yang sahih Mana yang kada itu sudah diatur Diizmahkan sudah wali ulama Lah, yang ahlusunawal jamaah Nangka ini Ibadahnya pun sudah diatur Nangka ini Jadi jangan kita maada-ada ilmu tuh Jangan juga kita bebisa-bisa lawan ibadah juga Sudah ada aturan mainnya aja kita Nah, karena ilmulah Lalu kita paham Oh, kaitukah maksudnya Nah Lalu digawi Ya kita Ini tujuan kita Jangan sampai Karena ada kegiatan-kegiatan apa Lalu hilang dua nini Ilmu lawan ibadah Kegiatan apakah Bila dua nini ada Atau demi yang dua nini Maka seluruhnya jadi Jadi nilainya ibadah Bapak Allah Kita misalnya buat usaha Usaha itu kada termasuk bagian ilmu dan ibadah Tapi bisa Bapak Allah seperti ilmu dan ibadah Bila diniatakan untuk ilmu dan ibadah Jadi seluruh apapun yang kita miliki di dunia ini Niatakan untuk menyempurnakan ilmu dan ibadahku Maka yang kita miliki itu jadi ibadah juga Jadi Bapak Allah juga Olon Bisi kupiah ini Untuk ilmu dan ibadah Bapak Allah Maka kupiah Bebajo Maka itu juga Makan Guring Beusaha Bisi kendaraan Di rumah Berapa buting Bisi kendaraan Niatakan Canggangi dulu Kendaraan buruk Nanti ada Canggangi Aku ini Bisi kendaraan Misalkan ilmu dan ibadahku Kadang-kadang itu Kena dihisap orang Menjadi sia-sia Tapi kalau kita gunakan Kita niatakan dulu Hanya digunakan Untuk ilmu dan ibadah Maka kadang dihisap lagi Karena sesuai Sudah dengan fungsinya Yang dihisap Yang kadang-kadang sesuai Fungsinya Kadang sesuai dengan Tumpuk sih Kadang sesuai Kita dengan fungsinya Bisi baju Banyak Kadang-kadang sesuai Dibawa-ibadah Nah ini dihisap orang Bisi badan Kadang-kadang sesuai Dibawa menuntut ilmu Beibadah Dihisap orang Bisi butuh Misalnya Kadang-kadang sesuai Digunakan untuk ilmu Dan ibadah Maka ya betul Jadi apa saja Seluruhnya Kadang jauh-jauh Bermuara Berujung kepada Ilmu dan ibadah Sehari Ampian Beusaha Bepaluh Bauyuh Jadi kita Ruginya Enggak ada jadi pahala Ruginya Berapa waktu Maka supaya jadi pahala Niatakan Aku nini berusaha Hasilnya untuk Ilmu dan Ibadah Nah Ini ya kita orang yang Beruntung Umur handak Barakatnya banyak Gara-gara Niat Tapi jangan tertipu Tertipu di niat Niat Ih aja Kita banyak niatnya Aku nini Beisi piring Sabilah Sinduk Sabilah Untuk ibadah Untuk menuntut ilmu Seteluhnya Beisi kurik api Sabilah Untuk ilmu Dan ibadah Seluruhnya Kan yang halus-halus Dirinciakannya Yang gandang aja Ada tergunakan Kayak Beisi kandaraan Ada pernah Di bawah menuntut ilmu Anak merinciakan Yang halus-halus Yang sinduk Sabilah Ging Kandaraan aja Kalau suatu bawa Kenapa Malaikat Dibuka absin Malaikat Karena pernah ada Kandaraan kita Di halaman Masjid Nah Malaikat Ini kandaraan Putuh bin Adul Itu Ini dihisap orang Ini Sesuai fungsinya Jadi Mungkin kita banyak Bisi kandaraan Ayo Ganti-ganti Gunakan Mungkin Ada ke itu Kenapa Dihisap orang Jadi Makanya Orang Baharin Itu Kada tapi wani Banyak-banyak Harata Kalau Kada jelas Mampatnya Tapi Kalau jelas Mampatnya Banyak-banyak Ada apa-apa Sebab Kita mengalihi Beban Punggung Seorang Gennady Di akhirat Banyak Cuma Dikumpulakan Kumpulakan Kumpulakan Jadi Sebetulnya Orang Sugih Sultan Ya Sebelarnya Tapi Digunakan Gada Sebelum Mati 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 sudah Mati sudah Sekarang Haji Siapa Pian Misalnya Pian Sudah Haji Cuma Pinduduk Di Tangah-tangah Rumah Rumah Yang Ganal Harta Cengangi Harta Pian Tunggal Mutingan Cengangi Pandiri Wahai Tipiku Yang Ganal Wahai Lamari Isku Yang Ganal Yang Lima Pintu Lamari Is Nganal Benar Wahai Anoko Wahai Duitku Wahai Dilihati Kira-kira Amun Seandainya Isuk Mati Itu Kayak Apa Masih Kalau Memingkuti Cengangi Banyak Harta Di Rumah Bajuku Berapa Buah Lamari Seandainya Kita Berpikir Seandainya Aku Isuk Mati Ini Kayak Cintai Untuk Ilmu Dan Ibadah Tapi Kalau Tercintai Aja Kita Lawan Bendanya Aja Duit Kita Lawan Duitnya Aja Bukan Untuk Fungsinya Untuk Ilmu Dan Ibadah Ini Berbahaya Kenapa Berbahaya Kada sesuai Dengan Kenapa Dikiptakan Dunia Dan Alam Semesta Jadi Alam Semesta Ini Jadi Baharaga Dalam Pandangan Allah Dia Mal Hisat Itu Karena Dipungsiakan Untuk Ilmu Dan Ibadah Lalu Jadi Baharaga Kalau Kada Dipungsiakan Untuk Nintu Kada Baharaga Lagi Dalam Pandangan Allah Bahkan Lebih Baharaga Dari Sabalah Halernyamuk Lagi Allah Misalnya Berisi Mobil Alphad Alphad Keluaran 2050 Dahulu Dahulu Keluarannya Canggih Benar Langsung Sekilan Pada Tanah 2050 Insyaallah Itu Alphad Bila Membuat Disitu Langsung Sampai Larang Benar Harganya Berapa Setengah Teriyon Harganya Larang Bagi Kita Sangat Bernilai Bagi Allah Kada Lebih Dari Sapa Ruh Halernyamu Bagi Allah Kada Tertarik Lumpang Bangga Kita Sugih Kada Bangga Kita Jadi Pejabat Ini Pejabat Itu Kada Bangga Makanya Kada Usaha Benda Berebut Terebut Kita Lawan Harta Lawan Jebat Allah Kada Bangga Ya Allah Bangga Itu Bila Nyawa Pemurah Dengan Harta Nyawa Nah Hanyar Bangga Bila Nyawa Adil Menyamani Lawan Masyarakat Kada Betimpap Bujur Bujur Amanah Hanyar Nyawa Baharaga Sebagai Pejabat Bila Nyawa Bujur Ilmunya Bemempaat Laman Orang Hanyar Nyawa Baharaga Sebagai Orang Adil Bila Nyawa Bujur Bujur Buat Ibadah Menggunakan Ilmu Hanyar Nyawa Baharaga Dalam Bandangan Allah Sebagai Masyarakat Yang Hidup Di Muka Bumi Jangan Sampai Kita Mengejar Sesuatu Lupa Lawan Hal Yang Utama Yang Tinggi Tinggi Jabatan Wakil Hansip Tinggi Jabatan Bahkan Marenung Di Pelatar Akun Ini Dimuliakan Kurang Lebih Hormati Kurang Tinggi Jabatan Wakil Hansip Munisuk Mati Kayak Apa Ini Sebut Tapakur Tapakur Yang disebut Zikrul Maut Ini Cara Zikrul Maut Bapak Allah Hukumnya Munisuk Mati Kayak Apa Jebatan Kau Ini Menyebabkan Aku Masuk Surga Atau Jadi Masuk Naraka Bapikir Langkah Itu Jadi Jangan Bangga Ini Yang disebut Ini Hal Ujar Ini Hal Positif Hal Hal Inilah Hal Supi Orangnya Bujurai Pejebet Wakil Hansip Tinggi Jebatan Tapi Orangnya Supi Kenapa Dalam Benaknya Ada Tapakur Zikrul Maut Ini Orang Supi Ini Memikirkan Orang mati Aku mati Kayak Apa Nah Lalu Minta Apun Tuhan Besifat Pemurah Kadewani Berbuat Kadebaik Nah Ini Supi Kita Jadi Jangan Dikira Supi Itu Hanya Di Masjid Nah Bisa Di Katur Katur Di gedung Partai Bisa Ada Supi Nah Lalu Kenapa Orang Jadi Supi Karena Ada Ilmunya Karena Ada Ibadah Di dirinya Nah Di pasar Bila Orang Tuba Ilmu Ibadah Supi Supi Di Masjid Orangnya Jahil Siapa Jadi Imam Misalnya Hari-hari Petugas Apa Petugas Jadi Imam Nama Siapa Nama Adul Kotong Apa Hobi Hobi Jadi Imam Jebatan Jadi Imam Papurit Ya Jadi Imam Lalu Pension Apa Pension Jadi Imam Artinya Jadi Imam Artinya Kan Bebah Pahala Terus Tentulah Sufi Belum Tentu Bila Ada Ilmu Dan Ibadah Yang Sebenarnya Maka Kadak Wadipadakan Sufi Walaupun Jadi Imam Terus Hari-hari Apalagi Bila Bangaran Imam Samudera Nah Jadi Ilmu Ibadah Nah Untuk Mencapai Ilmu Dan Ibadah Ini Perjuangan Lalu Menuntut Ilmu Sagan Ibadah Menuntut Ilmu Satian Mati Sahid Mati Sahid Itu Yang Kayak Pengantin Allah Ta'ala Jadi Suaminya Modelnya Paham Modelnya Ini Peribahas Saja Maksud Ya Allah Bisi Bini Orang Mati Sahid Mempelai Perempuan Pengantin Allah Ta'ala Lakinya Itu Modelnya Maulah Menyanyi Akan Itu Makanya Orang Mati Sahid Ini Dikubur Kada Disiksa Kada Ditanya Bahkan Banyak Orang Yang Yang Kada Hancur Batang Tubuhnya Dalam Kubur Sebab Kada Keluar Dari Ilmu Dan Ibadah Ini Kita Berarti Sahid Jadi Pantin Kita Menyederakan Kepada Bukan Hanya Kita Anak Bini Keluarga Jangan Keluar Dari Ilmu Dan Ibadah Sebab Ilmu Dan Ibadah Diturunkan Para Nabi Para Rasul Diturunkan Al-Quran Bahkan Diciptakan Langit Dan Bumi Dan Sabuting Nah Ada Bagus Disampaikan Hanya Dengan Ilmu Dan Ibadah Bukan Karena Pujian Bukan Karena Suara Merdu Memuji Tapi Karena Ilmu Dan Ibadah Syarat Mutlak Kita Tak Kumpul Dengan Rasulullah Di Syarat Mutlak Tak Kumpul Lawan Nabi Itu Dengan Ilmu Dan Ibadah Ibadah